Intro Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut baik rencana pemerintah pusat mereplikasi program digital penanganan stunting. Menurutnya ketika penanganan stunting digital itu diterapkan di skala nasional, maka akan menjadi kekuatan besar dan berdampak baik untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wali kota Eri saat menerima kunjungan dari Senior Nutrition Specialist World Bank, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Pendaya Gunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Diketahui program yang dimiliki pemerintah kota Surabaya dalam penanganan stunting, salah satunya adalah aplikasi sayang warga. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata warga miskin yang membutuhkan intervensi dari pemerintah. Mulai dari intervensi untuk balita gisi buruk, stunting, rumah tidak layak huni, pengangguran, lansia, dan sebagainya. Wali kota Eri menyampaikan tanpa adanya web service, Pemkot tidak akan bisa memberikan bantuan tepat sasaran hingga ke level bawah. Wali kota Eri turut menyambut baik jika Surabaya dijadikan sebagai tempat uji coba kebijakan pemerintah pusat lainnya. Kota ini menggunakan Pancasila, gasar Pancasila, dan gotong royong. Karena semua yang ada di Surabaya yang bergerak adalah masyarakat. Jadi hari ini di tingkat RT pun, setiap RT itu akan tahu berapa bayi stunting, berapa gisi buruk yang ada di kota Surabaya. Dan ini juga terkonek juga dengan Kementerian Agama, terkait dengan KUA, terkonek mulai dari calon pengantin sampai dengan tingkat SMP. Itu kita pantau terus sesuai yang sudah kita rencanakan. Dan Alhamdulillah hari ini dengan kunjungan dari Pak Asdep memberikan kami wacana baru, lebih menyempurnakan apa yang kami lakukan di kota Surabaya. Karena itu kami menyampaikan ke Pak Asdep dan seluruh jajaran yang hadir dari Kementerian maupun dari Bank Dunia, apapun itu jika ada yang ingin digerakkan menjadi laboratorium, kami siap di kota Surabaya untuk menjalankan itu semua. Sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya. Karena kami yakin bahwa stunting, kisi buruk itu akan hilang ketika kemiskinan juga hilang dari kota Surabaya. Karena itu kita juga intervensi kepada masyarakat yang miskin dan pengakutan. Sementara itu asisten Diputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres Abdul Muiz mengatakan, program yang telah dijalankan di kota Surabaya sudah sangat luar biasa. Terutama program percepatan penurunan stuntingnya yang kini melampaui target hingga 4,8 persen di tahun 2022. Ini memang luar biasa karena tahun ini angka stuntingnya 4,8 persen. Jadi ini persenasi luar biasa dan salah satu kegiatan yang kita lihat patut untuk menjadi contoh itu adalah posyandu prima. Apa itu posyandu prima? Adalah posyandu yang memberikan layanan secara komprehensif, secara integratif, holistik begitu, ke semua warga yang ada di daerahnya. Dan layanan ini kemudian didukung oleh aplikasi yang dari Bapak Wali sebutkan, bahwa ini bisa mencabuk semua kegiatan yang ada di lapangan. Termasuk kegiatannya, anggarannya, siapa yang malah ini saya kira sangat baik. Dan kita sangat mendukung agar semua layanan diberikan kepada sasaran itu memang terdata dengan baik. Dan tadi dalam desisi juga kita harapkan bahwa data yang dikumpulkan oleh para kader di lapangan, teman-teman kita yang ada di lapangan ini ujung tombak kita dalam tim percepatan penurus nanti. Supaya data itu memang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat di tingkat di kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten kota. Menurut data dari Studi Status Kisi Indonesia Kementerian Kesehatan RI, prevalensi angka stunting di kota Palawan menurun secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen di 2022, signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen. Angka stunting di kota Surabaya terus menurun hingga saat ini. Dari 923 di akhir tahun 2022, kembali terjadi penurunan jumlah kasus stunting di Januari 2023 mencapai 889. Sedangkan pada pertengahan Februari 2023, jumlah kasus terus menurun mencapai angka 867 kasus stunting. Studi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!